Intro Selamat sore Soan Engineer Indonesia Ya kita berjumpa lagi Setelah dua minggu saya mohon izin Terima kasih ya Buat teman-teman yang sudah memperhatikan saya Memang cukup melelahkan beberapa minggu yang lalu Sehingga kondisi badan saya jadi kurang fit Nah kali ini saya menyapa kembali Soan Engineer Indonesia Dengan satu teknik di dalam live mixing Sekali lagi kalau teman-teman menganggap bahwa Pak Jo yang pernah Pak Jo sampaikan tentang preamp dari sebuah mixer Itu katanya tidak terlalu penting dan lain sebagainya dan lain sebagainya Mungkin saya akan kembalikan kepada teman-teman semua tentang pemahaman itu Saya pribadi membutuhkan gen yang baik Pream yang baik ya Namun demikian di dalam live mixing Yang dinamakan nendang itu bukanlah preamp Bagi saya sebagai seorang sound engineer Yang melakukan live mixing Maka nendang itu adalah sebuah karakter Jelas sekarang Saya memang membutuhkan preamp yang baik Sehingga preamp yang baik itu bukan hanya nendang Itu maksud saya Jadi itu dipakai sebagai ajang promosi Waduh Pak Jo karena Pak Jo tidak memiliki mixer yang nendang Maka berkata tidak perlu preamp Tidak, tidak begitu Saya membutuhkan preamp yang baik Ya Preamp yang baik itu bagaimana Nah ini yang perlu diketahui Begitu ya Nah sekarang saya tidak akan masuk ke dalam technical terlebih dahulu Tetapi saya akan masuk ke dalam operasional live mixing Jadi banyak persoalan di dalam live mixing Salah satunya yaitu adalah karakter yang harus kita bentuk Jadi live mixing itu sebenarnya sebuah operasional yang kaya Sebuah operasional yang harus dieksplorasi Sebuah operasional live mixing itu memiliki banyak sekali jurus Memiliki banyak sekali tips and trick Ini yang sekali lagi sound engineer Indonesia Marilah kita menempatkan kita sebagai seorang sound engineer yang profesional Seorang sound engineer yang memiliki banyak senjata-senjata pamungkas Hari ini saya akan memberikan sebuah senjata pamungkas kepada teman-teman Yaitu yang namanya multi band compressor Ada beberapa mixer yang memilikinya Salah satunya yang di belakang saya Yaitu daylight Multi band compressor ada yang 3 band Ada yang 4 band Saya mengambil contoh yang 4 band Begitu Mari kita masuk ke dalam aplikasinya dulu Pernahkah teman-teman mengalami satu kondisi begini Kita live mixing Pada saat kita live mixing levelnya tidak terlalu keras Ya penonton belum banyak Gitu ya Maka sound system teman-teman cenderung karakternya subwoofernya low U Ya kan Ya Subwoofer itu akan nendang Setelah volume itu mendekati peak semuanya 0 decibel Nah Namun pada saat teman-teman melihat saya live mixing Mungkin di gereja mungkin mungkin di tempat-tempat yang lain Ada satu statement yang menarik ya kepada saya nih Kenapa ya Pak Jo ya Pada saat Pak Jo main pelan Itu tenaga subwoofer tetap ada Jrek 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 Tetap terasa Pada saat high SPL Pak Jo kok bisa terasa Nah ini salah satu rahasia Saya akan kupas dengan menggunakan multiband kompresor Jadi sekarang mulai saya tunjukkan kepada sound engineer Indonesia Pemahaman yang saya katakan tentang nendang itu adalah sebuah karakter Maka saya harus membuktikannya Ya Saya mau sound engineer Indonesia melihat yang satu ini Ya Biasa Biasa saja Ya Saya membutuhkan pada saat level yang biasa ini Bisa terasa Jrek 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 Kita lihat Mulai nampak Bisa memperhatikan ya Sound engineer Indonesia Perubahannya Ya Saya akan hilangkan Flat Ya Saya mengangkat Hanya pada frekuensi Dari 20 haset Sampai sekitar 76,9 Ya Oh Berarti Pak Joe Apa yang dinamakan multiband kompresor Multiband kompresor disini adalah Sebuah teknik Mengkompresi Atau mengkompres Atau bisa dikatakan Membuat Sebuah range frekuensi Itu diangkat Itu diangkat Dibatasi Dibatasi Ya Hanya pada range frekuensi tertentu Kalau kita memiliki range frekuensi 20-20 kHz Maka kita akan membagi menjadi berapa Menjadi tiga Maka dinamakan multiband kompresor dengan pola 3 band Saya menggunakan pola 4 band Yang unik disini begini Jika teman-teman menggunakan speaker 4W system Maka ada Subwoofer Ada low Ada middle Ada high Nah Dalam sebuah konser Atau settingan sound system teman-teman Banyak kali Ini tidak bisa linier Iya kan Enaknya Itu setelah Kalau kita setting semuanya pada Level yang Beban puncak Nol semuanya Baru keluar karakter subwoofernya Jelas ya Ini range subwoofer Range berapa Teman-teman bisa Mengaturnya Ya Apakah range subwoofer saya itu 20-76 Atau berapa Jadi Ini Kita bagi 4 band itu Berdasarkan Setting Crossover point Daripada teman-teman Speaker teman-teman Sehingga Dengan Dengan Kemungkinannya Bahwa sound system itu Tidak linier Pada kekerasan tertentu Pada saat level Pelan Saya kurang Mengangkat Subwoofernya Maka subwoofernya Yang akan saya angkat Plus 6 Desibel Tetapi Pak Joe Pada saat level itu Kita harus Penonton Semakin banyak Kita harus angkat Apakah ini harus Kita turunkan Tidak Teman-teman Ya Kita menggunakan Sistem kompresornya Tetapi pada range Frekuensi Hanya low Saja Kita ambil contoh Sekarang ya Saya akan angkat Input ini Lebih besar lagi Jadi teman-teman Bisa lihat disitu ya Nanti lihat Bahwa Terjadi Sebuah Kompres Atau Low nya Tidak bisa Lebih keras lagi Kalau lebih keras Dia akan Kompres Ya Saya akan Angkat Saya mau Batasi Threshold nya Supaya lebih Nampak Nih Saya potong Langsung Plop Plop Berarti Pada saat Subwoofer Itu melebih Daripada Sigtal ini Maka Terjadi Kompresi Di frekuensi Subwoofer Tersebut Saya pelankan Tenaganya Tetap keluar Perhatikan Jadi Ini Saya bisa Memainkannya Sekarang Threshold nya Oh Kepengen Bukti Oke Kita coba Kita bypass Loh Hilangkan Tenaganya Saya masukkan Ya Tidak saya bypass Sound Engineer Sound Engineer Indonesia Ini adalah salah satu Fasilitas Di dalam Life Mixing Sekali lagi Jangan terpaku Kepada Istilah Istilah Yang Secara Umum Itu sangat Membatasi Perkembangan Daripada Sound Engineer Indonesia Jika pemahamannya Salah Bagaimana Anda Bisa mengerti Dengan benar Dalam Life Mixing Kita harus Membentuk Karakter Karakter yang bagaimana Karakter yang Nendang Karakter yang Bagaimana Pak Joe Pada saat Saya Vokal Dalam Sebuah Musik Rock Itu pada High level Level yang Tertinggi Vokal itu Melengking Sakit Cenderung Pecah Lantas Itu frekuensi Berapa Misalnya Diketahui Adalah Sakit Pecahnya Itu Pada Middlenya Nah Middle itu Frekuensi Berapa Teman-teman Bisa cek Ya Bisa mainkan Ya Range-nya Pada Middle Ya Disini Dilihat Misal Kita cek Sini Ya Contoh Oke Saya kasih contoh Satu kali lagi Ya Jadi begini Pak Musik ini Kita lihat ya Tanpa kita make up Ya Bypass dulu Boleh enggak Vokalnya ini Lebih Saya buat Renyah Vokalnya ini Saya lebih Angkat Lebih Dominan Lagi Tetapi Pada saat Level yang Tinggi Maka Vokal ini Jangan Over Vokal Tetapi Dia harus Dibatasi Pada saat Pelan Vokalnya Menonjol Pada saat Level Puncak pun Vokal itu Masih Terkontrol Mari kita Lihat Sekarang Berarti Saya akan Mengangkat Middlenya Ya High Middlenya Saya angkat Saya angkat 3db Ya Lihat disitu Ya Semakin keluar Kan ini Terus Low middlenya Saya angkat Kenapa Karena Vokal Di antara Low middlenya High middlenya Oke Nah Ya Kita bandingkan Sekarang Bypass Level Tidak Keras Artinya Levelnya Tidak Semuanya Frekuensi Itu Diperkeras Tetapi Saya Hanya Bisa Menonjolkan Range Vokal Saja Nangkap Sound Anger Indonesia Sekali Lagi Inilah Live Mixing Dengan Memanfaatkan Multi band Kompresor Oke Nah Pada saat Kita akan Mengangkat Level jauh Lebih keras Perhatikan Kita akan Membatasi Agar Vokal itu Tidak sampai Berlebihan Ya Ini saya Sudah membatasinya Thresholdnya Ini Di seputar Ini 14 15 Ya Ini 15 Ya Seputar itu Ya Oke Sekarang Kita giring Coba Lebih keras Lagi Perhatikan Maka Terjadi Pembatasan Pada Terjadi Kompresi Atau Pembatasan Terhadap Low mid Dan High mid Coba Saya tunggu Vokal Nampak merah-merah Teman-teman Ya Badu Kepengin Kepengin Perbedaannya Ayo Kita lihat Sekarang Saya Bypass Kalau tidak Menggunakan Sistem Multi band Kompresor Semua Frekuensi Akan Diperkeras Bisa Nyelonong Kemana-mana Ya kan Tapi Begitu Multi band Kompresor Dimainkan Clarity Detilnya Langsung Mulai Nampak Inilah Sebuah Teknik Live Mixing Dengan Menggunakan Multi band Kompresor Semoga Sound Engineer Indonesia Semakin Hari Semakin Bisa Memahami Bahwa Teknik Live Mixing Itu Begitu Kaya Pastikan Anda Menjadi Sound Engineer Indonesia Yang Memiliki Kemampuan Live Mixing Yang Terbaik Sampai Jumpa Sound Engineer Indonesia Tuhan Memberkati Teman-teman Semua Terima kasih Terima kasih telah menonton